Jalan turunan dan Bampi, ini Gimana menurut kalian? Aku gak tau kalian yang menilai sendiri ya Aduh Ini jalannya apa lubang-lubang? Tuh, lihat sendiri ya Gimana hasilnya? Halo teman-teman, Julk Rival TV Kita kembali dengan saya Dan di video kali ini Aku ingin mengajak kalian untuk Mencoba dan sekaligus Mereview sedikit tentang DJI Osmo Action 3 Kemarin aku beli ini di Aerafon Dengan harga Rp 7.099.000 Di paket Adventure Combo Apa aja yang kita dapet Di paket Adventure Combo ini adalah Satu tentunya Kata mata jatuh Tentunya adalah kameranya Action camnya juga berikut Ini casingnya Yang ada magnetik itu Bracketnya bisa Begini bisa vertikal Apa sih begini itu? Yang kedua tentunya Karena ini paket Adventure Combo Kita dapet ini Selfie stick yang panjangnya Satu setengah meter Kemudian Perintilan yang lain Tentunya baterai kita dapet Tiga berikut charger hubnya Yang keren banget Isinya adalah Tiga baterai Begitu di begini ini Langsung kebuka Nyala lampunya Teng, teng, teng Ini tandanya penuh kalau hijau Kalau merah itu mau habis Kalau kuning itu sedengan Seperti itu Ini ada tiga Kita bisa langsung colok ke kabel USB-C Seperti itu Langsung colok ke charger Nyala dia Dan kemudian Selebihnya adalah Kita mendapatkan Biasalah perintilan-perintilan action cam Seperti bracket seperti ini Thumbscrew Thumbscrew Tentunya juga ini Bracket yang magnetik itu Ada berdua Selebihnya Ya seperti biasa lah Kalau kita beli-beli barang baru itu Dapat buku garansi Dan sebagi dan sebagainya Jadi katanya ini Kabarnya adalah Bisa menyaingi Dan bisa di atas Daripada GoPro Hero Black Sebelas Yang harganya Memang jauh lebih mahal Kenapa akhirnya aku beli ini Karena juga harganya Terjangkau juga Menurut aku Karena dengan paket Adventure Combo ini Kita mendapatkan Kelebihan-kelebihan tadi Di samping itu Kalau GoPro 11 Itu basic aja 8,5 juta Ini 7,099,000 Kita udah dapat baterai 3 Berikut juga Aksesoris lainnya Yaudah Nggak usah banyak Omong langsung aja Kita coba Menurut kalian Nanti kalian nilai sendiri Bagaimana kualitas Gambarnya Di low light Di Apa namanya Daylight Kemudian Ya kita coba Nanti Naik sepeda kali ya Seperti apa Apakah gitaranya Gimana 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 Settingannya Ini juga aku baru Aku coba Apakah bagus Di auto Apakah bagus Di manual Atau apa Aku juga kurang tahu Mari kita coba Sama-sama Oke guys Jangan kemana-mana Tetap ikutin ya Kita coba Mode HDR Video HDR Gimana Gimana hasilnya Kalian nilai sendiri Ajar aja Let's go Yeah Yeah Sama-sama Terima kasih telah menonton! 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 Oh, itunya aksesorisnya! Lebih lengkap! Ya, itu dia nggak berapa unit, dia bikin Jadi dia seatingnya, mereknya tuh Punya sisi beber, sisi beber kan ada pakai Vespa gitu ya? Tau, 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 iya, iya, oh gitu Oke, sahabat Julkriur TV Sekarang ini kita coba low light Kita take di mode video biasa Di 4K 60fps Langsung saja ya, yuk! Gimana guys? Ini gelap loh ini Jalannya nanjak Ya, oke guys! Di sini masih di Apa namanya? Tipe video HDR Nah, ini backlightnya seperti ini nih Kalian bisa nilai sendiri Ini masih di posisi HDR ya Masih di posisi HDR Oh, ngelawan matahari Nah, kalau kita balik Sekali lagi Wah Nah Kok kayak gini kan terang nih men Asoi men Wih, mantap Asik ya Jadi seperti ini Kira-kira ya Penilaanku Tentang First impression DJI Osmo Action 3 ini Semoga video ini Bisa membantu kalian Untuk menentukan mau pilih mana GoPro Hero 11 Atau DJI Osmo Action 3 Harga udah jelas lebih murah DJI Osmo Action 3 Sekali lagi Rp 7.099.000 Dapat Adventure Combo Kalau GoPro 11 8.5 sekitaran segitu itu Baru basic Baterai 1 Enggak ada pencharger hub Dan sebagainya Dan sebagainya Oke Terimakasih yang sudah Menonton video ini Jangan lupa like Subscribe Comment Serta Share video Dari DJO TV Terimakasih Salam damai Salam Tata 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 Bye